Suling emas naga siluman, jilid 01. Puncak-puncak gunung menjulang tinggi di sekeliling, berlomba megah menembus sawan. Sinar matahari pagi merah membakar langit di atas puncak di timur, mengusir kegelapan sisa malam dan menyalakan segala sesuatu di permukaan bumi dengan cahayanya yang merah keemasan. Salju yang menutupi puncak-puncak tertinggi seperti puncak-puncak Yol Molongma, Mount Everest, Kanjen Yunga, dan Kongma Allah, berkilauan dengan sinar merah matahari pagi, seolah-olah perut gunung-gunung itu penuh dengan emas murni. Daun-daun pohon yang lebat seperti baru bangkit dari tidur, nyenyak di buai kegelapan malam tadi, nampak segar bermandikan bun yang membentuk mutiara-mutiara indah di setiap ujung daun dan rumput hijau. Cahaya matahari menciptakan jalan emas memanjang di atas air sungai Yalu Changko yang mengalir tenang, seolah-olah masih malas dan kedinginan. Sukarlah menggambarkan keindahan alam di pegunungan Himalaya ini di pagi hari itu. Pagi yang cerah dan amat indah. Kata-kata tiada artinya lagi untuk menggambarkan keindahan. Kata-kata adalah kosong, penggambaran yang mati, sedangkan kenyataan adalah hidup, seperti hidupnya setiap ulei daun di antara jutaan daun yang bergerak lembut dihembus angin pagi. Seperti biasa, dari semenjak dahulu sekali sampai sekarang ini, yang bangun pagi-pagi mendahului Seng Surya hanyalah burung-burung, hewan-hewan, dan manusia-manusia petani yang miskin. Orang kaya di kota biasanya baru akan bangun dari kamar mewahnya kalau matahari sudah naik tinggi sekali. Pegunungan Himalaya merupakan pegunungan yang paling hebat di seluruh dunia ini, paling luas, dan paling banyak memiliki puncak-puncak tertinggi di dunia. Memanjang dari barat ke timur sebagai tapal batas yang sukar diukur dan ditentukan letaknya dari negara-negara India, Tibet, Nepal, dan Bhutan. Pegunungan Himalaya memiliki banyak sekali gunung atau puncak-puncak yang amat tinggi, yang tertinggi dan di atas 7.000 meter adalah puncak Dewi, Gurlamandayev Gosaintan, Yolmolungmakamet, Nanda Daula atau Giri, Comolungma atau Mount Everest sebagai puncak tertinggi, 8.882 meter, dan Kanchen, Kincin, Yunga. Itu adalah deretan raksasa-raksasa puncak yang amat tinggi di pegunungan Himalaya. Dan di antara puncak-puncak dan lereng-lereng, di antara lembah-lembah yang amat suram, mengalirlah Sungai Yalu Changpo atau yang juga dinamakan Sungai Brahmaputra. Sungai Yalu Changpo yang mengalir di daerah Tibet menciptakan tanah subur bagi para petani Tibet, sungguhpun mereka yang bekerja di sawah ladang itu hanyalah buruh-buruh tani belaka karena semua sawah ladang telah menjadi milik para tuan tanah dan para pembesar yang berkuasa di Tibet, di samping para pendeta yang memiliki kekuasaan besar sekali di negara ini. Pagi itu, sebuah perahu yang ditumpangi tiga orang di dayung meluncur lambat-lambat menentang aliran air, merayap perlahan di tepi di mana arus tidak begitu kuat. Mereka bertiga memakai pakaian tebal karena hawa sangatlah dinginnya. Di sebelah tebing di mana perahu itu meluncur lewat, nampak belasan orang petani Tibet sedang bekerja mencangkul tanah. Sepagi itu mereka sudah bekerja, dan dari pinggang ke atas mereka bertelanjang sehingga nampak otot-otot tubuh yang kekar karena terbiasa bekerja keras. Seorang di antara mereka, yang bertubuh kokoh kekar, menghentikan cangkulnya untuk melempangkan pinggang, mengurut punggung lalu menarik napas panjang. Sudah lelah. Hehehe, mengapa tidak bernyanyi untuk melupakan kelelahan dan menambah semangat temannya menegur? Laki-laki bertubuh kokoh itu tersenyum, kemudian mengembangkan dada menghisap hawa udara sepenuh paru-parunya beberapa kali, dan tak lama kemudian terdengarlah suara nyanyiannya dalam bahasa Tibet. Suaranya nyaring, bergemas sampai jauh kelembah dan menyentuh permukaan air sungai, dan si penyanyi ini menengada seolah-olah hendak mengadukan nasibnya dalam nyanyian itu kepada puncak-puncak yang menjulang tinggi menembus awan itu. Lagu yang dinyanyikannya adalah lagu tua yang amat disuka oleh para petani miskin. Wahaiul Molungma yang tinggi. Ahoy, nyalu changpo yang panjang. Dapatkah kalian memberi jawaban? Kedua tanganku kuat bekerja berat namun tiada seper seratus yang dihasilkannya menjadi bagianku untuk makan. Aku punya hati suaranya membeku di mulut, teling aku disuruh tuli mataku disuruh butanya waku lebih murah daripada seekor domba. Wahai, Yol Molungma sembunyikan aku di puncakmu yang tinggi. Ahoy, ya lu changpo, tenggelamkan aku di airmu yang dalam. Tiga orang yang sedang mendayung parahu itu saling pandang. Suara nyanyian itu terdengar jelas oleh mereka yang berada di bawah dan karena orang yang bernyanyi tidak nampak dari perahu, maka terdengar menyeramkan, apalagi karena suara itu bergema di empat penjuru, dipantulkan oleh air dan dinding batu gunung. Akan tetapi tiga orang itu tentu saja tidak merasa takut, apalagi karena mereka segera mengenal lagu itu, sebuah lagu Tibet kuno yang pernah dilarang oleh pemerintah Tibet karena lagu itu pernah membakar semangat para petani miskin sehingga hampir saja menimbulkan pemerontakan. Akan tetapi, biarpun sekarang tidak ada lagi rakyat miskin di Tibet yang memberontak, lagu itu masih digemari oleh para petani. Tiga orang dalam perahu ini merupakan tokoh-tokoh besar dari Kunlun Pai. Pegunungan Kunlun memang terkenal sebagai satu di antara tempat-tempat yang dihuni banyak orang pandai, pertapa-pertapa gemblengan, sungguh pun yang paling terkenal tentu saja adalah perkumpulan Kunlun Pai yang merupakan satu di antara partai-partai persilatan terbesar. Tiga orang ini adalah tosu-tosu yang bertapa di lereng pegunungan Kunlun San. Mereka ini adalah tosu-tosu yang condong kepada aliran indian. Yang seorang berusia 60 tahun berjuluk Hokengcu, bertubuh jangkung kurus dengan mulut yang selalu tersenyum. Orang kedua juga berusia sekitar 60 tahun, tubuhnya gendut tapi mukanya pucat, julukannya Hokyacu, masih sute dari Hokengcu. Sedangkan orang ketiga masih lebih muda, usianya 45 tahun, wajahnya tampan dan tubuhnya tinggi tegap, pakaiannya sederhana dan di punggungnya tergantung sepasang pedang. Dia pun seorang tosu dari aliran lain, tetapi merupakan sahabat baik dari Hokengcu dan Hokyacu. Orang ketiga ini bernama Chiokam, dan di dunia Kang Ong dia terkenal dengan julukan Hui Xiang Kiam, sepasang pedang terbang. Dari julukannya saja orang dapat menduga bahwa Hui Xiang Kiam Chiokam ini tentu mahir ilmu pedang pasangan dan memiliki ginkang yang hebat. Dan memang demikianlah adanya. Apakah yang menarik tiga orang pertapakun lunasan ini untuk melakukan perjalanan sesukar dan sejauh itu sampai di pegunungan Himalaya lewat sungai Yalu Chang Po? Bukan hanya mereka bertiga saja yang pada waktu itu nampak berkeliaran di daerah pegunungan Himalaya. Sudah hampir sebulan lamanya daerah pegunungan Himalaya yang jarang dikunjungi orang itu ramai dengan datangnya banyak sekali orang-orang Kang Ong kenamaan, seolah-olah ada pesta besar di pegunungan itu yang menarik para tokoh Kang Ong di seluruh Tiongkok. Sesungguhnya bukan pesta yang menarik para tokoh Kang Ong seperti besi semirani yang kuat menarik jarum-jarum halus itu, melainkan selatu berita yang datangnya dari Kota Raja tentang lenyapnya sebuah pedang pusaka yang disimpan di dalam kamar pusaka Istana Kerajaan. Kurang lebih dua bulan yang lalu, terjadilah gegar di Kota Raja karena pedang pusaka Kerajaan, satu di antara pusaka-pusaka yang paling diagungkan telah lenyap tanpa bekas dari dalam gudang pusaka yang terjaga ketat oleh pasukan pengawal. Tidak terdengar suara sedikitpun, dan tidak kelihatan ada maling masuk, akan tetapi ketika seperti biasa seorang pengawal yang bertugas mengurus pusaka-pusaka itu memasuki gudang untuk memeriksa, pedang pusaka yang bernama Kuai Leong Pohiam, pedang pusaka Nagasiluman, itu telah hilang dari tempatnya. Tentu saja Kota Raja menjadi geger. Pedang ini telah dianggap sebagai pusaka pelindung keagungan keluarga Kaisar. Maka dikerahkanlah pasukan di bawah pimpinan orang-orang pandai untuk mencari jejak pedang pusaka itu. Dan berita ini tentu saja segera tersiar keluar dan gegerlah dunia persilatan. Kuai Leong Pohiam merupakan pedang pusaka yang dianggap memiliki wibawa untuk melindungi keamanan atau keagungan keluarga Kaisar, tetapi di kalangan persilatan, di dunia Kang O, pedang itu dianggap sebagai pedang ajaib yang amat ampuh, yang dirindukan oleh seluruh tokoh persilatan karena pernah ada desas-desus bahwa siapa yang memiliki pedang itu, akan sukarlah ditandingi, sukar dikalahkan karena pedang itu ampuh bukan kepalang. Maka bukan hanya pasukan kerajaan saja yang sibuk melakukan penyelidikan untuk mencari pencurinya dan mengembalikan pedang Kuai Leong Pohiam ke istana, akan tetapi tokoh-tokoh Kang O mulai sibuk untuk mencari pedang itu. Tentu saja hanya sebagian di antara mereka yang berusaha mencari pedang untuk dikembalikan kepada Kaisar agar memperoleh hadiah, sedangkan sebagian besar pula ingin memperoleh pedang itu untuk dimilikinya sendiri. Kemudian, sebulan yang lalu, tersiar berita yang mengejutkan dan mengegerkan lagi bahwa pedang pusaka itu dilarikan oleh pencurinya ke daerah Himalaya. Inilah yang menarik semua tokoh Kang O untuk berbondong-bondong pergi mengunjungi daerah pegunungan Himalaya untuk mengadu nasib memperebutkan pedang pusaka itu. Atau setidaknya, mereka akan mendapat tambahan pengalaman. Daerah Himalaya memang merupakan tempat suci yang telah memiliki daya tarik besar bagi dunia persilatan. Akan tetapi, dunia persilatan selalu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari partai-partai persilatan yang bersih dan para pendekar yang menjadi pendukung kebenaran dan keadilan, penentang kejahatan. Ada pun kelompok kedua terdiri dari partai-partai gelap dan para penjahat yang berkepandaian tinggi. Atau istilahnya, golongan putih dan golongan hitam, atau kaum bersih dan kaum sesat. Dan ketika tersiar berita tentang Kuai Leong Poh Kiam, bukan hanya golongan putih yang heger, melainkan juga golongan hitam. Oleh karena itu, yang kini membanjiri daerah Himalaya bukan saja golongan putih, bahkan lebih banyak pula golongan hitam atau kaum sesat. Inilah yang menyebabkan daerah Himalaya tiba-tiba menjadi daerah yang gawat dan berbahaya sekali. Semenjak kaum sesat membanjiri daerah ini, sudah banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan dan penghadangan-penghadangan mereka yang lewat di daerah itu, baik para pedagang maupun para pemburu dan lain-lain. Daerah itu menjadi daerah rawan, bahkan kabarnya siapa saja yang berani lewat tentu akan diintai malaikat maut. Dengan adanya berita ini, hanya tokoh-tokoh besar yang berkepandaian tinggi saja yang berani melanjutkan perjalanan seorang diri, sedangkan mereka yang lebih kecil nyalinya lalu mencari kawan dan hanya dengan berkelompok mereka berani melanjutkan perjalanan mereka. Tiga orang tosu dari Kunlunsan ini pun seperti yang lain-lain, tertarik oleh berita bahwa pedang pusaka Kuei Leong Pokiam itu dilarikan oleh pencurinya ke daerah Himalaya, maka mereka pun datang berkunjung melalui jalan air sungai Yalu Changbo. Perjalanan melalui air ini tidak begitu melelahkan, akan tetapi bahayanya tidak kalah besarnya. Apalagi karena perjalanan itu menentang arus sungai. Akan tetapi, dengan bertiga mereka merasa cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan dan pada hari itu mereka pagi-pagi sekali telah tiba di bawah tebing yang curam dan mendengar nyanyian petani Tibet dari atas tebing. Mendengar nyanyian itu, Hokengcu dan Hokyacu hanya tersenyum. Mereka berdua sudah tak asing dengan daerah Tibet karena sudah sering mereka melakukan perjalanan ke daerah ini. Akan tetapi Hui Siang Kiam Chiyok Kam baru pertama kali ini melakukan perjalanan ke daerah Pegunungan Himalaya. Bahkan dia bisa sampai berada di situ pun karena terbawa oleh dua orang sahabatnya. Maka, tidak seperti kedua orang kawannya itu, baru sekali ini dia mendengar nyanyian yang adanya penuh penasaran itu. Dia menarik napas panjang. Siang Chai kata Tosu muda ini. Agaknya di ujung dunia yang manapun, kita selalu akan bertemu dengan manusia-manusia yang selalu berkeluh kesah karena merasa hidupnya sengsara dia dapat menangkap keluh kesah dalam suara nyanyian itu. Chiyok Toyu, itu adalah lagu rakyat petani Tibet yang kuno, kata Huk Yacu menerangkan, lalu menerjemahkan lagu itu dalam bahasa Hon. Lagu itu penuh keluhan, membuat aku penasaran saja. Chiyok Kam berkata seorang diri, lalu dia bangkit seorang diri di atas perahu, mengembangkan dadanya dan terdengarlah Tosu muda ini bernyanyi, suaranya nyaring melengking karena didorong oleh tenaga hikang yang cukup kuat. Yol Molung Ma Tinggi Agung karena hening jalur cangkok panjang tenang karena hening manusia dengan segala kesibukannya membuat geladuh, kacau dan sengsara, sekali tidak puas selamanya tidak akan puas. Air, sebelum hayat meninggalkan badan tak mungkinkah mengenal kecukupan. Haha, Chiyok Toyu, siapakah yang kau cela itu? Si penyanyi di atas itu kahok kengcu bertanya. Chiyok Kam Tosu menarik napas panjang sebagian juga mencela kita sendiri, toheng. Bukankah karena ingin mencari kepuasan maka kita berada di sini? Sebelum kedua orang temannya itu ada yang menjawab, tiba-tiba dari atas terdengar teriakan yang bergema ke bawah, Ahoyi, kalian yang berada di bawah. Hui Siang Kiam Chiyok Kam melihat ke atas dan ternyata yang berteriak itu adalah seorang laki-laki yang kelihatan kecil dari tempat curam itu, hanya nampak kepala dan kedua pundak saja, akan tetapi dia tidak mengerti apa yang dikatakannya karena orang itu bicara dalam bahasa Tibet. Hou Keng Chu yang mengerti bahasa itu segera berteriak dengan mengerahkan hikang sehingga suaranya bergema sampai ke atas tebing, Sobat, kau mau apakah? Orang di atas itu adalah si penyanyi tadi, dan sekarang dia berkata lagi, Hati-hati, jangan lanjutkan perjalanan. Di larengkong ma'ala ada yeti sedang mengamuk. Sudah banyak orang dibunuhnya. Hou Keng Chu dan Hou Kiyak Chu saling pandang dengan muka kelihatan terkejut, kemudian Hou Keng Chu menjawab nyaring, Terima kasih atas pemberitahuanmu. Lalu mereka melanjutkan pendayungan perahu mereka, diikuti pandangan mata petani yang masih menjenguk ke bawah dari tebing yang amat tinggi itu. Ah, apakah yang dikatakan orang itu tadi tanya Chiok Tosu kepada kedua orang sahabatnya? Hou Keng Chu lalu menjelaskan dan sepasang alis yang tebal dari Tosu muda itu bekerut. Apa dan siapakah yang dinamakan yeti itu tanyanya, Kalau dia seorang sejahat itu, sebaiknya kita bertiga membasminya. Chiok Tosu, engkau tidak tahu. Dia bukan manusia, Kalau manusia, tentu dapat kita hadapi dengan kaki tangan kita kata Hou Keng Chu. Hem, kalau begitu dia iblis tanya Chiok Tosu dengan heran. Bukan juga, kalau iblis dapat kita hadapi dengan kekuatan batin kita. Dia bukan manusia, bukan iblis, Melainkan seekor makhluk setengah manusia setengah binatang yang amat buas, Dan memiliki kekuatan yang mukjijat, tidak masuk akal. Ah Tosu muda itu makin kaget. Pintu, aku, rasa lebih baik kalau kita mengambil tempat pendaratan lain dan menjauhi Kong Maala itu, Sungguh pun sebenarnya paling baik jika mengambil jalan dari gunung itu, Di mana terdapat jalan buatan manusia yang mudah dilalui, Kata pula Hou Keng Chu. Tau heng, pernahkah hengkau berhadapan dengan yeti itu tanya Chiokam. Yang ditanya menggeleng kepala. Pintu dan juga suti belum pernah bertemu sendiri dengan yeti. Kalau begitu, mengapa Jiwi Toheng sudah begitu takut menghadapinya? Baik dia itu manusia, atau iblis atau binatang, Kalau membunuh banyak orang, adalah kewajiban kita untuk membasminya. Kami tidak takut, Tsu Yeu, Hanya kami rasa lebih baik kalau kita tidak mencari penyakit. Kami hanya pernah mendengar saja tentang yeti itu, Yang kabarnya tidak terlawan oleh orang yang betapa kuat dan pandai pun. Kabarnya, tenaganya melebih seekor gajah India, Kulitnya kebal terhadap segala macam senjata tajam dan kecepatan gerakannya tak masuk akal, Dia mampu mendaki gunung es dengan kecepatan seperti terbang saja. Siapa orang yang mampu menandingi makhluk seperti itu? Huishang Kiam Chiyoka mengerutkan alisnya, Tetapi sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi karena hatinya tertarik sekali. Seperti apa macamnya, Toheng? Aku ingin sekali melihatnya. Kami belum pernah melihatnya, Hanya pendapat orang bermacam-macam. Ada yang bilang seperti beruang, Ada pula yang bilang seperti monyet besar, Ada yang bilang lagi seperti manusia. Yang jelas, dia berjalan dengan kedua kaki seperti manusia. Hening sejenak. Tiba-tiba Huishang Kiam Chiyokam berseru, Ahaha, jangan-jangan mayat-mayat yang kita lihat terapung di atas air sungai itu adalah korban dia. Dua orang sahabatnya termenung, Kemudian mengangguk-angguk. Mereka pun sedang memikirkan hal itu dan membayangkan betapa sehari yang lalu mereka melihat tiga mayat manusia berturut-turut terapung di atas sungai dengan tubuh yang rusak-rusak dan luka-luka. Tadinya Pinton mengira bahwa mereka itu korban kaum sesat yang kabarnya mengganas di daerah Himalaya, Akan tetapi setelah Pinton mendengar tentang Yeti yang mengamuk, Siapa tahu dugaanmu benar cuyewu. Tapi, di tubuh mayat-mayat itu terdapat tanda seperti mereka terkena sabetan pedang atau senjata tajam, Chiyok Tosu membantah. Kuku tangan Yeti kabarnya tidak kalah tajam dan kuatnya daripada ujung pedang manapun juga kini Hok Tiacu ikut bicara. Mereka mendayung terus dan tidak berkata-kata lagi, tenggelam dalam pikiran masing-masing dan cerita tentang adanya Yeti mengamuk itu berkesan mendalam sekali dalam hati mereka. Matahari telah menampakkan diri dan sinarnya menyusup di antara daun-daun pohon yang tumbuh di kanan-kiri tebing yang kini tidak begitu tinggi lagi, hanya setinggi belasan meter saja. Mulai nampak keindahan pemandangan di kanan-kiri sungai. Pohon-pohon raksasa dan semak-semak melukar yang sukar sekali ditembus manusia, dan jauh di kanan-kiri menjulang puncak-puncak tinggi yang tertutup awan dan salju. Hawa masih dingin sungguh pun sinar matahari cukup cerah di pagi itu. Di sebelah kiri nampaklah sebuah gunung yang kuning kehijauan, berbeda dengan gunung lain di kanan-kiri yang hijau-biru kehitaman. Warna terang gunung di sebelah kiri itu menyenangkan dan menimbulkan harapan, tidak menyeramkan seperti warna gunung-gunung lain yang membayangkan keliaran. Gunung apakah itu Ciyok Tosu yang merasa tertarik menuding dan bertanya? Itulah Kong Ma'ala, jawab Ho Keng Chu dengan suara lirih, seolah-olah dia merasa jari. Ciyok Tosu menengok dan melihat betapa dua orang sahabatnya itu memandang ke arah gunung itu pula dengan wajah agak pucat. Timbul rasa penasaran dalam hatinya. Dia tahu bahwa dua orang sahabatnya itu bukan orang lemah, melainkan sudah terkenal sebagai tokoh-tokoh kengau yang berilmu tinggi. Mengapa kini memperlihatkan sikap yang demikian takut dan pengecut? Sikap kedua orang temannya itu tiba-tiba saja membangkitkan rasa penasaran dan semangat di dalam dadanya. Pinto mau mendarat di sana tiba-tiba dia berkata, Eh, haha, Ho Keng Chu berseru. Berbahaya sekali, Ciyok Tosu seru Ho Kya Chu menyambung. Kalau Ji Wito Heng tidak berani, biarlah Pinto sendiri saja melanjutkan perjalanan lewat Kong Ma'ala melihat dua orang sahabatnya itu hanya saling pandang dan ragu untuk menjawabnya. Ciyok Tosu kemudian menyambung. Bukankah Ji Wito mengajak Pinto untuk menjelajahi Himalaya dengan maksud untuk mencari pencuri pedang pusaka Kuai Leong Pol Kiam? Kalau kita takut bahaya, mana mungkin akan berhasil? Siapa tahu, berita tentang Yete itu akan membawa kita kepada jejak si pencuri pedang pusaka. Mendengar ini, dua orang Tosu itu terkejut dan saling pandang, lalu mengangguk-angguk. Kemudian Ho Keng Chu berkata, Baiklah, kita mendarat dan melalui Kong Ma'ala. Ho Kya Chu hanya mengangguk saja, menyetujui ucapan Su Hengnya. Mereka kemudian mendayung perahu ke tepi, mencari tempat pendaratan yang baik di kaki gunung Kong Ma'ala itu. Di bagian ini memang tidaklah seliar bagian lain dan akhirnya mereka dapat mendarat, menarik perahu ke atas, lalu menyembunyikan perahu itu di dalam semak-semak. Ini namanya lembah arun berkata Ho Keng Chu yang lebih berpengalaman dengan keadaan daerah Himalaya itu. Ho Kya Chu dan Chokam memandang ke kanan kiri. Pemandangan alam di tempat itu sungguh menakjubkan sekali. Di sebelah kiri menjulang tinggi sebuah gunung yang puncaknya tertutup awan dan salju, dan di sebelah kanan, agak jauh lagi, juga menjulang tinggi puncak yang agaknya setengah tubuhnya tertutup salju dan awan. Mereka berada di tengah-tengah, antara dua tiang dunia yang seperti menyangga atap langit itu. Menyaksikan kemegahan yang luar biasa ini, yang baru dilihatnya selama hidupnya, Chokam menahan nafas. Betapa hebatnya kekuasaan itu dia menggumam karena takjub dan terpesona oleh keindahan itu. Memang indah. Hanya satu kata itu saja yang tepat. Indah. Tidak ada apa-apa lagi. Siapa gerangan mampu menggambarkan keindahan, keagungan, kebesaran yang demikian hebat, yang dapat menggambarkan secara tepat hanyalah satu keadaan, yaitu hening. Di dalam keheningan sajalah, di waktu hati dan pikiran tidak sibuk menilai dan membanding-banding dari sudut selera dan keuntungan diri pribadi, maka segala keindahan itu pun nampaklah jelas. Akan tetapi, sekali pikiran masuk dan menilai, membandingkan keindahan itu, berusaha mengabadikannya di dalam ingatan, maka keindahan itu pun lenyaplah, hanya menjadi gambaran yang menimbulkan kesenangan belaka yang akhirnya akan membosankan. Dalam keadaan hening, terasa sekali keagungan Seng Maha Pencipta dan ciptaannya yang terbentang luas di alam maya pada, terasa sekali kemuk jejatan yang terkandung di dalam segala sesuatu, dari tumbuhnya setiap elai bulu dan rambut di tubuh kita sendiri seperti tumbuhnya pohon-pohon di hutan, dari setiap urat syaraf di tubuh kita sendiri seperti sumber-sumber rair di bawah permukaan bumi sampai kepada kehebatan segala yang nampak di angkasa, awan, bulan, matahari, bintang-bintang. Dalam keheningan memandang semua itu, terasalah bahwa kita adalah bagian dari semua itu, tidak terpisah, sudah berada di dalam suatu ketertiban yang selaras dan ajaib. Namun sayang, kita terlalu sibuk dengan pikiran yang setiap saat mengejar-ngejar kesenangan yang sesungguhnya hampa itu, kesenangan sebagai pemuasan nafsu belaka. Kita tidak lagi menghargai semua keajaiban itu, kita hanya mampu menghargai bayangan-bayangan khayal, hanya tertarik akan nama-nama dan sebutan-sebutan belaka. Kita boleh cenderung untuk menggambarkan, menanamkan dan menyebut semua itu menjadi pengetahuan teoritis, menjadi bahan perdebatan dan percocokan, mempertahankan pendapat masing-masing tentang yang maha besar itu. Betapa lucu namun menyedihkan. Kita lebih tertarik akan asapnya sehingga hanya mendapatkan abunya belaka tanpa menghiraukan apinya sehingga kelata kehilangan cahaya dan apinya itu. Tiga orang tosu itu sejenak terpesona oleh keindahan yang membentang luas di depan mati mereka itu sehingga mereka kehilangan suara untuk bicara lagi. Mereka lalu duduk di atas rumput dan rasa lapar membuat mereka membuka bekal roti kering mereka, lalu makan roti kering yang dicelup air jernih yang mereka dapat ambil sebanyaknya di tempat itu karena dari dinding batu-batu mengalir sumber-sumber air kecil yang amat jernih. Lembah Arun berada di dalam wilayah Kerajaan Nepal Timur, merupakan lembah sungai yang paling curam di dalam dunia ini. Suatu tempat yang indah namun terasing dari manusia dan keadaannya sungguh luar biasa, penuh dengan suasana keramat dan penuh rahasia, penuh dengan hutan-hutan indah namun liar tak pernah tersentuh tangan dan terinjak kaki manusia. Letaknya lembah ini di antara dua puncak yang tertinggi, yaitu puncak Yol Molungma yang merupakan puncak tertinggi di dunia dan puncak Kamchen Yunga yang merupakan puncak nomor tiga tertinggi di dunia. Di depan adalah daerah gunung dan puncak Kong Ma'ala, yang merupakan daerah yang nampak berbeda dari jauh dengan gunung-gunung lain di sekeliling daerah pegunungan Himalaya itu. Sambil makan dan minum secara sederhana itu, hanya roti kering dan air jernih, mereka bercakap-cakap. Akan tetapi aneh sekali, menghadapi kebesaran alam yang sedemikian agungnya, mereka merasa betapa suara mereka terdengar hambar dan ditelan keheningan yang demikian luas. Akhirnya mereka menghentikan percakapan sampai perut mereka terasa kenyang. Mari kita lanjutkan perjalanan. Matahari sudah naik tinggi dan kalau tidak ada halangan, sebelum sejak kita dapat mencapai pondok batu di lereng depan itu, pondok kosong yang dahulu menjadi tempat pertapaan seorang pertapa tua yang telah lama meninggal dunia. Hanya pondok itulah satu-satunya tempat yang baik untuk kita dapat melewakan malam di daerah ini, kata Hokengcu yang sudah berpengalaman di tempat itu. Mereka bangkit dan mulai berjalan menuju ke barat. Melihat suasana yang amat sunyi, mau tidak mau muncul kembali bayangan makhluk yang dinamakan yeti itu di benak Siok Tosu, maka dia lalu bertanya kepada Hokengcu. Toheng, sebetulnya, apakah artinya yeti itu? Hokengcu mengerutkan alis memandang ke kanan-kiri, seolah-olah merasa takut membicarakan makhluk itu. Siapa tahu kalau dibicarakan makhluk itu akan muncul di depan mereka. Akan tetapi karena dia tidak mau dianggap penakut, dengan lirih yang menjawab, yeti itu asalnya dari bahasa Tibet yeteh. yeti artinya daerah berbatu dan teh artinya makhluk. Jadi yeti dinamakan makhluk dari daerah berbatu oleh bangsa Tibet. Siokeng mengangguk-angguk, kagum akan pengetahuan kawannya itu. Akan tetapi dia masih penasaran dan bertanya lagi. Mengapa dinamakan makhluk? Apakah belum ada ketentuan dia itu sebenarnya? Apakah binatang, manusia, atau kasetan? SSTT Toyu, hati-hatilah kalau bicara Hokengcu berbisik, mukanya berubah pucat. Tidak mengapa, Hokengcu berkata. Ciyok Toyu bukanlah bermaksud menghina melainkan karena memang ingin sekali tahu. Dengarlah, Ciyok Toyu, sebetulnya hampir tidak ada manusia yang dapat menceritakan dengan jelas bagaimana sesungguhnya yeti itu. Yang masih hidup dan dapat bercerita, hanya melihat yeti dari kejauhan saja, sedangkan yang pernah berhadapan buka selalu tentu, tewas. Dan dari keterangan mereka yang melihatnya dari jauh ada yang mengatakan bahwa makhluk itu menyerupai seekor burung besar, dan ada pula yang mengatakan menyerupai seekor monyet besar. Akan tetapi semua mengatakan bahwa dia berjalan di atas kedua kaki seperti manusia dan bahwa tubuhnya tinggi besar menakutkan. Penggambaran tidak jelas tentang yeti itu yang diucapkan dengan suara agak gemetar oleh Hokengcu menimbulkan suasana menyeramkan sehingga mereka kini tidak banyak bicara lagi. Akan tetapi suasana menyeramkan itu terhapus oleh keindahan yang makin mempesona ketika mereka mendaki makin tinggi. Memang luar biasa sekali kalau berdiri di suatu tebing dengan awan-awan bergerak di depan kaki. Seolah-olah dengan mengulurkan tangan saja orang akan dapat menangkap domba-domba putih berarak di angkasa itu. Hawa juga menjadi semakin dingin karena mereka makin mendekati puncak yang tertutup salju. Mereka kini tiba di daerah yang berbatu. Batu-batu gunung yang hitam licin dan tajam sehingga biarpun tiga orang itu merupakan tokoh-tokoh persilatan yang berilmu tinggi. Mereka harus melangkah dengan hati-hati kalau mereka tidak ingin sepatu mereka pecah-pecah oleh tusukan batu-batu runcing. Matahari telah naik semakin tinggi, mulai agak condong ke barat, membuat baying-bayang pendek di belakang mereka. Mereka berjalan beriring-iringan karena masing-masing harus memperhatikan batu-batu di bawah kaki mereka. Mereka berloncatan, berjingkat-jingkat, hati-hati sekali dan mengerahkan ginkang sehingga tubuh mereka dapat bergerak ringan sekali. Ho Keng Chu sebagai penunjuk jalan berada paling depan, lalu disusul sutenya, baru kemudian Chiok Tosu berada paling belakang. Akan tetapi Tosu termuda ini tidak pernah tertinggal, karena dalam hal ginkang dia lebih hunggul daripada dua orang sahabatnya sehingga melalui jalan berbatu-batu itu tidak berapa sukar baginya. Tiba-tiba terdengar Ho Keng Chu berseru tertahan dan Tosu tua ini berjongkok di atas batu besar, matanya menatap ke bawah, kebalik batu besar itu. Ho Keng Chu dan Chiokam yang sudah mencium bau busuk, cepat menghampiri dan ketika dia memandang, ternyata dibalik batu besar itu terdapat mayat dua orang pria yang sudah mulai membusuk. Melihat pakaian mereka, dua mayat itu tentulah dua orang ahli silat, dengan pakaian ringkas seperti pakaian para piausu atau kausu, pengawal barang atau guru silat, usia mereka sukar ditaksir karena muka itu sudah membengkak dan menghitam. Tak jauh dari situ nampak sebatang golok dan sebatang pedang menggelepak di antara batu-batu. Jelas nampak bahwa leher kedua orang itu terobek dan luka yang menganga itu sungguh mengerikan untuk dipandang. Lihat ini Chiok Tosu berseru. Dua orang Tosu tua itu menengok dan melihat betapa sahabat mereka telah mengambil pedang dan golok, mengacungkan kedua benda tajam itu. Mereka mendekat dan melihat bahwa dua buah senjata itu telah rompal dan rusak, seperti telah dipergunakan untuk membacok baja saja. Chiok Tosu mencoba mata pedang dan golok dengan jarinya dan mendapat kenyataan bahwa dua buah senjata itu terbuat dari logam yang cukup baik. Dia melempar kedua benda itu keras-keras ke atas batu. Terdengar suara nyaring yang mengejutkan dan nampak bunga api berpijar, tanda bahwa dua senjata itu memang cukup kuat. Namun dua buah senjata itu rompal dan rusak. Mereka bertiga saling pandang. Sinar mati mereka masing-masing jelas mengucapkan suatu kata yang sama. Yeti, mari kita melanjutkan perjalanan. Akhirnya Hokeng Chu berkata lirih. Suaranya jelas terdengar gemetar dan tidak lancar. Tapi, tapi kita harus mengurus mayat-mayat ini, kata Chiok Tosu sambil memandang kepada dua mayat itu. Ahaha, kita tidak ada waktu, Toyu, jangan sampai kita terlambat tiba di pondok batu itu. Pula, tempat ini penuh batu, mana mungkin mengubur mayat? Marilah Hokeng Chu mendesak dan Chiok Tosu akhirnya menurut juga karena memang sukarlah mengubur mayat di tempat seperti itu. Hatinya sedih melihat mayat manusia berserakan seperti itu tak terurus. Bayang-bayang di belakang tubuh mereka makin memanjang ketika matahari makin condong ke barat di depan mereka. Mereka kini tiba di daerah padang rumput dan wajah Hokeng Chu nampak lega. Kita sudah hampir sampai di lereng sana itu. Mari cepat kita capai tempat itu dan berisik dirahat. Biarpun mulutnya tidak menyebut tentang Yeti, namun dua orang teman seperjalanannya maklum bahwa Tosu ini merasa lapang dadanya karena tidak ada makhluk mengerikan itu mengganggu mereka. Akan tetapi, ketika mereka maju kurang lebih 200 meter lagi, tiba-tiba Hokeng Chu yang berjalan di depan, meloncat ke belakang dan berseru, siantai. Dua orang temannya cepat menghampiri dan mereka terbelalak. Tidak jauh dari situ, tertutup rumput yang agak tinggi, nampak berserakan beberapa tubuh manusia. Dan mereka semua telah menjadi mayat dan melihat darah yang masih berceceran di mana-mana mudah diketahui bahwa peristiwa pembunuhan atas diri mereka itu belum lama terjadi, mungkin baru beberapa jam yang lalu. Mereka mencari-cari dan menemukan tujuh buah mayat manusia di sekitar tempat itu. Semuanya terluka di leher dan perut atau dada, luka lebar seperti dibacok golok atau pedang yang tajam, dan hampir semua mayat itu matanya terbelalak lebar, seolah-olah mereka itu dilanda ketakutan hebat sebelum mereka tewas. Chiyokam sudah mencabut pedang pasangan dari punggung dan kini dengan kedua tangan memegang pedang dia berdiri memandang ke sekeliling. Bermacam perasaan mengaduk hati Tosu muda ini. Ada perasaan gentar, akan tetapi juga ada perasaan penasaran dan marah. Dia maklum bahwa yang membuat orang-orang ini adalah sesuatu yang amat kuat, karena ketujuh orang ini pun semua merupakan orang-orang yang ahli dalam ilmu silat, melihat dari pakaian mereka dan juga dari senjata-senjata yang berserakan di tempat itu. Dan ini tidaklah mengherankan karena siapa lagi kalau bukan ahli-ahli silat yang berani datang ke daerah ini? Dan siapa lagi kalau bukan orang-orang Kang Hoi yang datang ke situ dengan maksud yang sama, yaitu mencari pedang pusaka Kuei Leong Pukiam? Dan ternyata tujuh orang Kang Hoi ini mati begitu saja secara mengerikan sekali di tempat ini. Benarkah kalau begitu peringatan petani tadi bahwa tempat ini berbahaya, bahwa Yeti sedang mengamuk? Akan tetapi benarkah Yeti yang mengamuk? Hei, manusia atau makhluk jahat, lekas keluarlah dan tandingi sepasang pedang puteriaknya. Dua orang sahabatnya terkejut sekali. Ciyok Toyu, jangan begitu. Mari kita cepat pergi ke pondok itu sebelum terlambat seruho kengcu. Tau heng, ada kejahatan macam ini dan kita diam saja malah melarikan diri. Tidak. Ku rasa bukan Yeti yang melakukan ini, melainkan kaum sesat yang kabarnya banyak pula berkeliaran di daerah ini kata Ciyok Kam yang sudah marah sekali melihat begitu banyak orang dibunuh. Ciyok Toyu, engkau ikut bersama Pinto, harap engkau suka menurut dan tidak usah menyusahkan Pinto. Kalau kau tidak mau, biarlah Pinto berdua pergi sendiri ke pondok kata ho kengcu dan ada suaranya terdengar marah. Ciyok Kam sadar dan maklum bahwa dia memang telah terburu nafsu. Dua orang tosu sahabatnya itu adalah orang-orang pandai, dan kalau sampai mereka nampak begitu ketakutan tentu ada sebabnya. Dia sendiri merasa kini bahwa sikapnya tadi terlalu lancang dan nekat, menurutkan kemarahan hati saja. Baiklah, toheng, mari kita pergi. Katanya akan tetapi ketika dia mengikuti dua orang tosu itu, dia tetap memegang kedua pedangnya dalam keadaan siap tempur. Akhirnya, dengan tergesa-gesa, ho kengcu membawa dua teman seperjalanannya itu ke dinding gunung yang amat tinggi dan di situ terdapat sebuah pondok batu yang sebenarnya lebih mirip sebuah goa yang tertutup oleh sebuah batu besar. Bantu pintu menggeser pintu batu ini katanya dan mereka bertiga mengerahkan tenaga mendorong batu bundar besar yang menutupi lubang goa. Hanya dengan pengerahan tenaga sekuatnya dari mereka bertiga, akhirnya perlahan-lahan batu bundar itu dapat digeser minggir dan terbukalah sebuah lubang goa yang cukup lebar. Mereka segera memasuki goa itu. Goa itu luas dan nampak burung-burung walet berseliwaran di sebelah dalam. Batu itu dapat didorong menutup dari dalam. Kalau bahaya, kita tinggal menggesernya menutup lagi dan kita aman sudah, kata ho kengcu dengan nada suara lengga. Sekarang lebih dulu kita mengambil air untuk persediaan semalam ini. Juga kayu-kayu kering untuk membuat api unggun. Besok pagi-pagi kita melanjutkan perjalanan. Diam-diam Ciok Tosu tidak setuju dengan sikap yang amat takut-takut ini, akan tetapi dia tidak banyak bicara, lalu membantu dua orang temannya itu mencari air jernih di luar pondok batu goa, menampung air itu di gentong batu yang terdapat di dalam goa itu, juga mengumpulkan kayu kering secukupnya. Mereka bertiga lalu duduk di dalam pondok, mengasuh sambil menanti datangnya malam. Sinar matahari sore masih memasuki goa dari pintu yang terbuka itu. Besok pagi kita kemanakah? Akhirnya Ciok Kam bertanya untuk menghilangkan kekesalan hatinya. Kelereng gunung Yolmolung Ma yang disebut Lereng Awan Merah. Di sanalah pusat pertapaan, dan di sana kiranya kita akan dapat mencari keterangan tentang pedang pusaka itu. Tentu seorang di antara para pertapa ada yang tahu, pintu yakin bahwa kesana pula perginya semua orang kengho yang mengunjungi daerah ini untuk mencari pedang pusaka itu. Masih jauhkah dari sini? Tidak jauh lagi, perjalanan tiga hari menuju ke barat. Setelah tiba di kaki Yolmolung Ma akan nampak sebuah lereng di sebelah timur. Di situ nampak dinding batu gunung yang kemerahan sehingga kalau tertimpa sinar matahari, warna merah memantul ke atas membuat awan-awan di atasnya agak kemerahan. Karena itulah dinamakan Lereng Awan Merah. Mengapa banyak pertapa berkumpul di sana? Karena daerah itu selain amat indah dan sejuk hawanya, juga memiliki tanah subur untuk ditanami sayur-sayuran. Malam pun tibalah. Mereka bertiga lalu menggeser batu penutup lubang itu dari dalam dan mereka merasa aman. Api unggun telah dinyalakan dan di bawah penerangan api unggun ini mereka makan roti tawar dan minum air yang mereka sediakan tadi. Sesudah itu mereka mulai merebahkan diri untuk mengasoh dan tidur. Api unggun bernyala di dekat mereka, antara mereka dengan pintu goa batu. Tidak lama kemudian api unggun itu padam, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya karena mereka telah tidur pula saking lelahnya. Sinar matahari pagi telah menerobos melalui celah-celah kecil di tepi pintu batu yang masih menutup lubang goa ketika ciokam terbangun dari tidurnya. Kebetulan dia tidur menghadap pintu dan sinar matahari yang kecil itu tepat menimpa mukanya. Dia menjadi silau, menggosok-gosok matanya dan merasa kaget karena sinar matahari kecil itu disangkanya dalam keadaan setengah sadar seperti mati seekor makhluk yang menakutkan. Akan tetapi dia segera sadar dan merasa geli sendiri, lalu bangkit duduk dan menggaruk-garuk mukanya di mana terdapat bintul-bintul kecil. Hem, di tempat seperti ini ada juga nyamuknya, gerutunya. Tiba-tiba dia melihat betapa sinar kecil dari matahari yang dapat menyusup antara celah batu dan goa itu menjadi gelap, Seperti ada sesuatu yang menghalanginya di depan pintu batu. Cepat ciokam bangkit berdiri dan terbelalak memandang ke arah batu besar bundar itu. Ada orang di luar, pikirnya. Dan orang itu yang tadi lewat sehingga sejenak menggelapkan sinar itu. Kini sinarnya sudah masuk lagi dan dia memperhatikan. Pendengarannya yang terlatih baik segera dapat menangkap suara aneh di luar batu penutup goa itu. Suara gerakan-gerakan berat dan juga suara pernapasan yang membuat dia terbelalak, karena napas itu begitu berat dan panjang, mendengus-dengus. Bukan pernapasan manusia. Agaknya ada binatang buas di luar goa. Cepat dia menghampiri dua orang Tosu tua yang masih tidur itu, mengguncang-guncang mereka dan menggugah mereka dengan bisikan-bisikan tegang. Lekas Jiwi Toheng, bangunlah. Dua orang Tosu itu terbangun dan terkejut, tetapi sebelum mereka bertanya, Ciok Tosu menuding ke arah pintu. Kini terdengar gerakan-gerakan yang lebih keras dan dua orang Tosu itu sudah meloncat berdiri dengan matel, terbelalak. Jangan khawatir, kita di sini aman, terlindung pintu bundar itu. Tosu berkata dan tangannya merabah sakunya. Tosu ini tidak membawa senjata, akan tetapi dia mempunyai senjata yang amat ampuh, yaitu sabuk sutrap putih yang dililitkan di pinggang. Dia ahlimen cambuk dan sabuk ini dapat dimainkan sebagai senjata cambuk untuk menotok jalan darah lawan. Sementara itu, Hok Yacu juga sudah mengeluarkan pedang tipis yang biasanya disembunyikan di bawah jubah pertapaannya. Ciok Tosu sudah mencabut sepasang pedangnya dan berdiri dengan hati bergebar. Mereka bertiga menanti dengan tegang, sama sekali tak bergerak, seperti telah menjadi arca batu di dalam goa batu itu, meti mereka memandang ke arah batu bundar penutup goa, ke arah sinar kecil dari matahari yang menerobos masuk. Tiba-tiba terdengar suara keras dan batu bundar yang amat besar dan berat itu bergerak. Tiga orang Tosu itu terkejut dan melihat betapa celah-celah yang dimasuki sinar matahari itu makin membesar. Hok Yacu berteriak. Cepat pertahankan pintu itu jangan sampai terbuka. Mereka berloncatan ke dekat pintu, lalu tiga pasang tangan yang mengandung kekuatan sinkang yang besar itu memegang dan mendorong kembali pintu batu ke kiri. Akan tetapi ada kekuatan dasyat dari luar yang menentang dan yang mendorong pintu itu ke kanan. Terjadilah adu kekuatan yang amat hebat, dilakukan dengan diam-diam di tempat yang asing dan aneh itu dalam suasana yang amat menyeramkan dan menegangkan. Terdengar suara dari luar, seperti suara singa menggereng atau harimau mengaum sehingga suara itu menggetarkan bumi sampai ke dalam goa. Setelah terdengar suara dasyat ini, tenaga yang mendorong batu bundar ke kanan semakin kuat. Tiga orang Tosu itu mempertahankan, namun mereka ikut terdorong ke kanan. Celah-celah makin melebar dan lubang itu hampir nampak. Lepaskan dan terjang keluar. Di dalam tidak leluasa Hokengcu tiba-tiba berseru setelah mendapat kenyataan bahwa tenaga mereka bertiga masih tidak mampu mempertahankan batu besar yang didorong terbuka dari luar itu. Ketika tiga orang Tosu itu menarik kembali tangan mereka, batu besar itu dengan cepat terdorong ke kanan dan terbukalah goa itu. Mereka agak silau oleh masuknya sinar matahari yang cerah, akan tetapi mereka sudah berlomcatan keluar goa dan telah mempersiapkan senjata di tangan. Ketika tiba di luar dan membalik, mereka bertiga terbelalak dan wajah mereka pucat ketika mereka melihat makhluk yang berdiri di depan mereka. Makhluk itu tingginya dua meter lebih, tubuhnya berbulu pendek kasar, bulu yang warnanya merah coklat kehitaman, dengan totol-totol putih di bagian dada. Bulu rambut tubuhnya yang kasar itu agak panjang di bagian kedua pundaknya, menutupi pundak seperti baju bulu. Mukanya agak rata, bersih tidak berambut, seperti muka monyet besar yang lebih mirip manusia daripada monyet. Mulutnya lebar, ketika itu menyeringai marah memperlihatkan gigi yang besar-besar seperti gigi manusia bentuknya, tidak bersiung. Kepalanya di bagian atas meruncing seperti bentuk kerucut. Kedua lengannya yang besar itu panjang sampai kelutut, kedua pundaknya menurun seperti biasa terdapat pada pundak monyet besar. Akan tetapi makhluk ini tidak berekor dan lebih mendekati bentuk tubuh manusia daripada monyet atau beruang. Seluruh perawakannya membayangkan keadaan yang kokoh kuat seperti batu gunung. Akan tetapi yang menarik perhatian tiga orang tosu itu adalah sebatang pedang yang menancap di paha kanan makhluk ini. Sebatang pedang pendek yang mengkilap menusuk dari depan dan menembus paha kanan itu sampai ke belakang. Tidak nampak darah dekat tempat pedang itu menancap, agaknya sudah agak lama pedang itu menancap di paha makhluk aneh ini. Yat-Yat-Yat akhirnya terdengar Hokeng-Chu berseru tertahan. Mahluk ini melangkah maju sambil mengeluarkan suara gerengan aneh. Tiba-tiba Hokya-Chu mengeluarkan bentakan yaring dan pedang tipisnya menyambar ke arah leher mahluk itu. Awl-Yat-Yat-Yat itu mendengus dari tenggorokannya dan dengan gerakan lamban namun mengeluarkan angin dasyat, tangannya bergerak ke depan. Pedang di tangan Hokya-Chu menebas ke arah lengan yang diangkat itu. Terakak pedang itu terpental dan tangan Hok Yacu yang memegang pedang itu tergetar, membuat orangnya terhuyung ke belakang. Dia kebal kata Hok Yacu yang sudah menerjang pula, menggerakkan sabuk sutra yang sudah dilolosnya tadi dari pinggangnya. Nampak sinar putih berkelebat panjang seperti seekor ular, dibarungi suara bercuitan amat kuatnya, menotok ke arah kedua matu makhluk itu secara bertubi-tubi. Yeti itu agaknya tidak mau atau tidak dapat mengelak, hanya memejamkan kedua matu ketika ujung sabuk putih itu mematuk-matuk. Tak tuk-tak tuk terdengar suara dan seperti juga pedang tadi, seolah-olah ujung sabuk yang sudah menjadi kaku karena digerakkan dengan sinkang itu bertemu dan menotok benda-benda keras melebih baja. Yeti menjadi marah, kedua lengannya yang panjang itu menyambar ke depan dan Hok Yacu terpaksa menarik sabuknya karena dia maklum bahwa sekali sabuknya kena ditangkap, akan sukarlah menyelamatkan senjatanya itu. Sementara itu, Hok Yacu sudah menggerakkan pedangnya lagi, akan tetapi kemanapun pedangnya menyerang, menusuk atau membacok, selalu terpental kembali sehingga tosu ini menjadi sangat jari. Adapun Chiyokam setelah melihat keadaan dua orang sahabatnya itu, segera mengeluarkan lengkingan panjang dan dia pun menerjang ke depan, sepasang pedangnya digerakkan sedemikian rupa sehingga membentuk sinar-sinar yang saling bersilang. Kemudian menjadi dua gulungan sinar berkilauan yang menerjang Yeti itu dari kanan-kiri. Bukan main indah dan hebatnya ilmu siang kiam, sepasang pedang, dari tosu muda Kunlunpai ini. Yeti itu menggeram ketika sinar-sinar pedang itu mengurungnya. Dia menggerakkan kedua tangannya dan setiap kali pedang itu bertemu dengan tangannya, maka pedang itu terpental dan akhirnya Chiyok Tosu tidak dapat bertahan lagi dan terpaksa meloncat ke belakang karena selain semua bagian tubuh makhluk ini kebal dan keras bukan main. Bahkan bulu-bulunya yang pendek kasar itu agaknya juga kuat seperti kawat-kawat bajat tulen. Dia juga merasa betapa kedua tangannya nyeri dan ketika dia meloncat mundur dan melihat kedua tangannya, ternyata ada bagian telapak tangannya yang pecah dan berdarah. Chiyok Tosu merasa penasaran sekali. Paha kanan makhluk ini ditembus pedang yang masih menancap, berarti bahwa makhluk ini tidak seluruhnya kebal. Kalau pedang itu dapat menancap di paha makhluk itu, mengapa kedua pedangnya tidak? Dia menerjang lagi dan kini sinar pedangnya yang bergulung-gulung mengarah paha makhluk itu. Trak-trak, teringkok. Aih Chiyok Tosu menjerit dan mencelat ke belakang, memandang pedang di tangan kanannya yang telah buntung menjadi dua potong. Pedangnya itu tadi menyerang paha kanan makhluk itu dan tanpa disengaja, makhluk itu menggerakkan kaki dan pedangnya bertemu dengan pedang yang menancap di paha makhluk itu dan pedangnya buntung seperti terbuat daripada tanah liat saja. Dan pedang di tangan kiri yang menusup paha kiri makhluk itu terpental kembali. Dia kebal dan liai, mari kita lari Hokeng Chu berseru. Akan tetapi Chiyok Kam yang merasa penasaran itu tidak mau lari. Mereka bertiga adalah tokoh-tokoh kunlunsan yang terkenal jagoan, masa kini mengeroyok seekor binatang aneh yang sudah terluka paha kanannya ini tidak mampu menang. Tiba-tiba Chiyok Kam mengeluarkan suara melengking nyaring dan tubuhnya melayang ke atas. Inilah keistimewaannya dan yang membuat dia dijuluki Hui Siang Kiam, sepasang pedang terbang. Biarpun pedangnya tinggal sebatang, namun kini dengan meloncat sangat cepatnya, tubuhnya melayang ke atas dan dari atasnya menyerang dan menusukan pedangnya ke arah ubun-ubun kepala makhluk itu. Jurusnya ini adalah jurus pilihan, dan jaranglah ada tokoh Keng O yang akan mampu menghindarkan diri dari serangan dasyat ini. Yeti itu menggereng, kedua tangannya melindungi kepala dan digerakan sedemikian kerasnya sehingga ketika pedang itu menusuk, pedang dan orangnya kena ditamparnya dan tubuh Chiyok Tosu terpental sampai beberapa meter jauhnya, menumbuk batang pohon dan terpelanting, terbanting ke atas tanah dan terus menggelundung masuk ke dalam jurang. Melihat ini, Hokeng Chu dan Hokya Chu marah sekali dan berbarang mereka itu menyerang dengan pedang dan sabuk sutera. Kerat ujung sabuk sutera mengenai terima tukanan makhluk itu. Makhluk ini mengaum. Tangan kanannya yang panjang berbulu itu bergerak sedemikian cepatnya sehingga tahu-tahu pundak Hokeng Chu karena dicengkram. Kuku-kuku yang amat panjang, kuat tajam dan runcing melengkung itu meremukan tulang pundak dan betapapun Tosu itu merontah, dia tak mampu melepaskan diri. Tidak a-a-a, jangan a-a-aan Tosu itu menjerit dan matanya terbelalak, akan tetapi makhluk itu sudah menggerakkan lengan kirinya dengan kuku-kuku diulur menusuk dan menggurat. Terdengar kain robek dan kukunya telah merobek kain berikut kulit dan daging Tosu itu, dari ulu hati sampai ke pusar sehingga terobeklah perutnya dan isinya berantakan. Ketika dilepas, tubuh itu sudah tak berfernyawa lagi dan mandi darah. Hokeng Chu terbelalak, mukanya pucat sekali dan dia menggigil. Maklum bahwa dia tidak akan mampu melawan makhluk itu, dia lalu membalikan tubuhnya dan melarikan diri. Akan tetapi, dengan sekali lompat saja, makhluk yang kelihatannya lamban itu sudah mengejarnya. Sekali tangannya bergerak, jari-jari tangan yang kuat itu sudah menampar ke arah leher. Krek tubuh Hokeng Chu terpelanting dan roboh dengan tulang leher patah-patah. Tentu saja dia pun tewas seketika. Yete itu masih marah. Sepasang matanya kini menjadi kemerahan dan beringas. Dia mendengus-dengus, kemudian melangkah, terpincang-pincang dan kaku karena paha kanannya tertembus pedang, memasuki goa. Di dalam goa dia mengamuk, mengobrak abrik kayu-kayu bakar dan melempar-lemparkan batu-batu. Setelah puas mengamuk lalu dia keluar dan biarpun terpincang-pincang, tubuhnya dapat dengan cepat mendaki lereng yang berbatu-batu, kemudian menuruni jurang dan lenyap di telan semak-semak melukar. Suasana menjadi sunyi sekali di tempat itu. Sunyi dan menyeramkan. Bau amis darah terbawa angin yang lalu, bercampur dengan bau daun-daun yang dihidupkan oleh sinar matahari pagi. Burung-burung yang tadinya seperti bersembunyi ketakutan, mulai menampakkan diri. Hanya beberapa macam burung yang tahan hidup di daerah dingin seperti lembah arun ini. Mayat Hokengcu telentang mengerikan. Matanya terbelalak dan perutnya terbuka. Mayat Hokya curebah miring, kepalanya terputar dan matanya juga terbelalak seperti ketakutan. Kurang lebih dua jam kemudian, nampak sesosok tubuh merangkak-rangkak keluar dari dalam jurang. Itulah Chiyokkantosu. Ternyata dia belum tewas dan ketika dia terguliling ke dalam jurang dalam keadaan pingsan, ada semak-semak yang kebetulan menahan tubuhnya sehingga dia tidak sampai terjatuh ke dalam jurang yang seolah-olah tidak berdasar saking dalamnya itu. Dan karena dia pingsan, maka makhluk aneh itu tidak mendengar dia bergerak lagi dan mengira dia sudah mati maka meninggalkannya. Ketika tiba di atas tebing jurang dan melihat keadaan dua orang sahabatnya, Chiyokkantosu terbelalak, menghampiri mayat mereka dan menangislah Tosu ini. Dengan hati penuh duka dia lalu menguburkan dua mayat sahabatnya itu. Sampai matahari turun ke barat, barulah dia selesai menggali lubang dan menguburkan mayat kedua orang Tosu dari kunlunsan itu. Tubuhnya terasa nyeri semua dan hampir kehabisan tenaga. Maka dengan terhuyung-huyung dia lalu kembali ke dalam goa, tanpa menutupkan batu bundar karena tenaganya sudah habis. Akan tetapi tidak terjadi sesuatu malam itu dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Chiyokkantosu telah berada di depan makam dua orang sahabatnya. Dia mengepal tinju dan mengamang-amangkan tinjunya itu ke jurusan puncak gunung. Makhluk biadab, aku bersumpah akan membalaskan kematian dua orang sahabatku setelah berkata demikian Chiyokkantosu lalu pergi meninggalkan tempat itu, terus mendaki lereng itu menuju ke barat, membawa pedangnya yang tinggal sebuah dan juga membawa pedang Hokkiacu untuk melengkapi pedangnya sehingga kini dia memiliki lagi sepasang pedang, sungguhpun ukuran dan beratnya tidak sama. Alam di sekeliling, tempat itu masih indah seperti biasa, tidak terpengaruh oleh peristiwa itu. Akan tetapi bagi pandangan Chiyokkantosu, sama sekali tidak berubah. Keindahan alam yang tadinya mempesona itu kini baginya berubah menjadi keadaan yang liar dan buas penuh hancaman maut, dan dipandangnya dengan sinar mata penuh dendam kebencian dan kemarahan di samping rasa takut yang besar. Pada waktu itu, seperti telah diceritakan di bagian depan, pegunungan Himalaya dibanjiri pengunjung yang terdiri dari orang-orang Kang Oung bermacam-macam golongan, baik dari golongan bersih maupun golongan sesat. Berbondong-bondong mereka datang mendaki pegunungan Himalaya, ada yang datang dari timur dan langsung mendaki pegunungan itu, ada yang melalui negara Butan atau Nepal, mendaki dari selatan, dan ada pula yang datang dari utara. Pada suatu pagi, dari arah utara berjalan serombongan orang melalui dataran tinggi yang berlapis pasir, berjalan terseok-seok lelahan menuju ke selatan. Mereka terdiri dari belasan orang dan melihat gerak-gerik mereka, kebanyakan dari mereka itu tentulah orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi, atau setidaknya merupakan ahli-ahli silat yang tidak gentar menghadapi kesukaran dan bahaya. Memang demikianlah adanya. 12 orang di antara mereka adalah serombongan Piawusu, pengawal-pengawal bayaran, dari perusahaan ekspedisi Pek Itiau Kiok, perusahaan pengawalan baju putih. Baju mereka semua memang berwarna putih, dengan sulaman sebatang senjata rahasia Huitu, pisau terbang, di dada kiri, sungguhpun celana mereka bermacam-macam warnanya. Sulaman pisau terbang itu bukan sekedar hiasan belaka karena memang semua anggota Pek Itiau Kiok mempunyai keahlian melemparkan pisau sebagai senjata rahasia dengan lontaran cepat, kuat dan tepat. Di antara 12 orang ini terdapat pemimpinnya, seorang Piawusu yang usianya kurang lebih 50 tahun, bertubuh kurus akan tetapi memiliki sepasang metu yang tajam dan gerak-geriknya menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli silat yang pandai dan seorang yang telah memiliki banyak pengalaman. Piawusu ini adalah pemimpin dari Pek Itiau Kiok sendiri bernama Lau Sok, dan julukannya adalah Toat Beng Huitu, pisau terbang pencabut nyawa, karena memang dia seorang ahli yang pandai dalam penggunaan senjata ini dan dialah yang melatih semua anak buahnya sehingga mereka semua mahir melontarkan pisau terbang. Sebelas orang anak buahnya itu merupakan anggota Piau Kiok pilihan yang rata-rata memiliki kepandayan cukup tinggi karena saat itu Lau Piawusu sedang melakukan tugas yang amat penting. Dia bersama sebelas orang anak buahnya bertugas mengawal pengiriman barang-barang berharga milik seorang pedagang dari Katmandu di Nepal yang dipikul oleh empat orang dan sebagian dipanggul oleh para anggota Piau Kiok. Barang-barang berharga ini dikirim dari Cengtu di Secuhan untuk dibawa ke rumah pedagang itu di Nepal dan tentu saja untuk biaya pengiriman dan pengawalan ini si saudagar membayar mahal sekali kepada Lau Piawusu. Perjalanan itu amat jauh, sukar dan juga penuh bahaya dan hanya rombongan Piawusu seperti yang ditimpin oleh Lau Piawusu itu sajalah yang berani menerima pekerjaan berat itu. Di dalam rombongan itu terdapat pula seorang gadis kecil bersama kakeknya yang telah tua namun yang juga memiliki kekuatan yang mengagumkan. Kakek ini jelas memiliki kepandayan silat yang kuat, dapat dibuktikan dengan kerudia mendaki jalan-jalan yang sukar dan mendaki, dan kadang-kadang dia masih harus menggendong cucunya sambil membawa buntalan bekal mereka berdua. Gadis kecil itu berusia kurang lebih 12 tahun, seorang gadis yang mungil dan manis, lincah jenaka dan memiliki watak bengal dan pemberani. Hanya di waktu melewati jurang-jurang yang berbahaya sajalah maka dia tidak membantah kalau kakeknya memondongnya. Akan tetapi kalau hanya melewati jalan-jalan kasar dan sukar saja tanpa ada bahaya mengancam, anak ini berjalan mendahului kakeknya. Sebentar saja anak perempuan itu dikenal oleh semua anggota rombongan dan disebut Siao Goat, bulan kecil. Memang, kelincahan anak itu, kejenakaan dan kegembiraannya, membuat dia seperti menjadi seng bulan yang menerangi kegelapan malam dan mendatangkan keindahan dengan suaranya yang nyaring, nyanyiannya yang merdu, tariannya yang gemulai dan gerak-geriknya yang lincah jenaka. Tidak ada seorang pun di antara rombongan itu yang mengetahui nama selengkapnya dari si bulan kecil. Mereka mendengar kakek itu menyebut Goat kepada anak perempuan itu, maka mereka lalu menyebutnya Siao Goat. Bahkan anak itu pun hanya tersenyum manis saja disebut seperti itu, dan kalau ada yang iseng-iseng bertanya, dia pun mengaku bahwa namanya Goat. Kakek itu pendiam sekali, tidak pernah mau bicara kalau tidak perlu. Ketika ada orang menanyakan, dia hanya menjawab pendek bahwa namanya hanya terdiri dari satu huruf, yaitu Kun. Maka terkenalah dia sebagai Kun Lopek atau Kakek Kun. Semua orang menduga bahwa tentu ada rahasia yang menarik dibalik riwayat Kakek ini. Selain Kun Lopek dan Siao Goat, terdapat pula seorang sastrawan yang juga pendiam seperti Kakek itu dan keadaannya lebih aneh lagi karena dia sama sekali tidak mau menerangkan namanya. Akan tetapi tidak ada orang yang berani mendesak untuk bertanya kepadanya, karena dianggian Laut Yawusu, kepala rombongan pengawal bayaran itu yang berpengalaman dan bermata tajam, sudah membisikkan kepada semua orang bahwa sastrawan itu adalah seorang yang tentu memiliki kepandayan amat tinggi dan agaknya merupakan seorang di antara orang-orang Kang Owi yang datang ke Pegunungan Himalaya untuk mencari pedang kerajaan yang dicuri orang. Maka semua orang tidak ada yang berani banyak cakap dan memandang kepada sastrawan itu dengan segan dan juga takut bukan tanpa kecurigaan. Namun sastrawan itu tidak peduli, dia seperti tenggelam dalam lamunannya sendiri. Usianya masih muda, kurang lebih 20 tahun, wajahnya tampan dan sikapnya gagah biarpun gerak-geriknya amat halus. Semudah itu dia sudah kelihatan pendiam dan seringkali muram wajahnya, begitu serius seperti wajah seorang kakek saja. Pakaiannya sederhana, pakaian yang biasa dipakai oleh sastrawan atau orang yang bersekolah, dengan jubah yang agak longgar dan lebar. Dugaan lau piausu dan sikap sastrawan muda ini yang amat pendiam membuat orang lain dalam rombongan itu tidak berani banyak bicara dengan dia. Selain kakek kun, siyao goat dan sastrawan ini, masih terdapat pula beberapa orang pedagang yang karena mendengar akan adanya orang-orang kengkong di pegunungan Himalaya, tidak berani melakukan perjalanan tanpa teman dan ikut bersama rombongan piausu yang mereka andalkan, dengan membayar uang jasa sekedarnya. Jumlah para pedagang ini ada 3 orang sehingga dengan rombongan piausu, rombongan mereka semua berjumlah 18 orang ditambah pula 4 orang pemikul barang-barang kawalan. Jadi semua ada 22 orang.